yo WhatsApp selamat datang di channel Wendy Kusuma ini adalah motovlog pertama saya dan di motovlog pertama saya ini saya kebetulan apes yaitu di malam minggu saya kena tilang polisi kena tilang karena kenal pot racing walau biasanya malam-malam itu polisi biasanya jarang nilang ya enggak tahu tadi kebetulan ada di sebuah pertigaan di Jalan Sibaduyut di situ kebatulan jalanan lagi macet dan polisi itu tuh dia lagi ngatur lalu lintas terus kebetulan saya dekat polisi itu polisi itu mungkin ngedengar suara motor saya yang agak bising dan akhirnya saya diberhentiin tidak bisa berkutik lagi saat sudah diberhentikan polisi ya dan akhirnya polisi itu menilang saya memberikan slip warna biru katanya ini eh tilang yaitu tilang online dan saya harus membayar Rp100.000 ke bank BRI udah gitu saya harus nembus simnya di polsek-polsek Bojongwakidul ya begitulah konsekuensinya memakai kenal pot racing itu kalian harus siap kena tilang kalau kalian nggak mau ditilang ya motor kalian harus pakai kenal pot ori harus lengkap harus lengkap semua semua perlengkapannya kaca spion harus dua dan lain-lain tapi kebanyakan motor-motor 150 cc ke atas kebanyakan mereka menggunakan kenal pot racing walaupun gak semua sih cuma ada juga kan karena apa pakai kenal pot racing itu membuat kita lebih gerget ya pakai motornya itu kalau memakai kenal pot ori itu kan tuh depan saya tuh enak juga dia pakai kenal pot racing karena apa ya sensasi untuk apa sensasi pakai kenal pot racing itu beda gitu bawaannya eh serasa paling wah gitu kan tapi ya ya itulah konsekuensinya kalau udah ditilang ya udah mau gimana lagi ya salahin diri sendiri kenapa pakai kenal pot racing itu emang udah konsekuensinya kebanyakan juga kan motor-motor sekolah setidak mereka mengganti kenal pot mereka dengan kenal pot racing jadi itu mah emang udah ya ya emang udah konsekuensinya orang yang punya motor 150 cc ke atas terus kenal potnya diganti ya harus siap pasti mengalami hal yang sama kayak saya ditilang akibat kenal pot gitu lah tapi ditilang di malam minggu itu rasanya nganes banget bro nganes banget orang lain malam minggu keluar ngedet sama cewek kan ini malam minggu begitu keluar eh anjrit langsung diberhentiin polisi dah titiwa ya nggak apa-apa lah Hai seratus ribu melayang pada lumayan buat bensin full kalau saya sih untuk sementara ini walaupun kena tilang masih akan tetap mempertahankan untuk memakai kenal pot racing nanti kalau udah jenuh baru saya ganti lagi ke kenal pot orinya gitu jadi istilahnya belum kapok lah tapi belum kapok tapi nggak mau kena tilang lagi mungkin next time harus lebih waspada waspadakan polisi harus lebih waspada lagi ya Hai malam minggu di kota Bandung semua orang pada berkeliaran orang berkeliaran keluar sekarang menunjukkan pukul 10 tapi jalanan masih macet itu tandanya semua orang masih berkeliaran di luar masih itulah kerapot saya bising Oh ya biasanya tuh saya pakai DB killer yaitu peredam suara cuma karena kemarin saya baru pulang turing dari Jogja jadi saya belum pasang lagi si DB killer nya dan si kenal pot pun terdengarnya tuh bising kayak tadi padahal kalau pakai DB killer juga nggak terlalu berisik sih cuma kalau digeber tuh ya kedengeran berisiknya masih tetap sih cuma kalau lagi setelah nyatai kayak gini nggak terlalu bising hai 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 Sebenarnya mungkin banyak motovlogger-motovlogger lain yang pakai kenapa tracing juga ya Selain saya mungkin banyak juga cuma saya enggak tahu siapa semuanya pasti ada gitu Terima kasih telah menonton